Nawaitu saya adalah bagaimana membawa triliunan APBN yang ada di pusat itu ke kota Bekasi dan kota Depok. Inilah Bang Pepan dan Mas Tri bagus dan kita berharap tentunya semua kondusif sampai dengan 2024. Amin. Ya amin. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir. Alhamdulillah beliau sudah dua kali di provinsi. Sudah terhubung Marga Jaya Bekasi Selatan dengan Marga Hayu Bekasi Timur. Kenapa kami memilih hutan bambu? Terus sekarang kami punya kantor Pak. Kantor PAN Kota Bekasi adalah yang pertama dimiliki seluruh DPD se-Indonesia dan ini berkat Pak Ketua. Dan sebetulnya kalau bicara kantor sangat memadai untuk kami melakukan temu kader. Tapi kenapa kami memilih di sini supaya orang melihat kalau dulu sana hijau, di sini merah kuning, hari ini biru. Alhamdulillah. Insya Allah sampai 2024. Saya berharap kalau ada kader PAN yang ke sini, tolong dibawakan baju biru. Insya Allah minggu depan saya bawa baju biru buat Pak RW, Pak RT. Dan juga Alhamdulillah hari ini untuk konsumsi saya dapat laporan dari teman-teman PANITIA bahwa ini adalah konsumsi dari empat warung yang ada di sini. Ya Bu ya? Alhamdulillah. Terima order nggak Bu? Terima Alhamdulillah. Oh ya ketua PANITIA-nya mana nih? Kesayangan saya nih mana? Bang Reza, ketua Bapilu Kota Bekasi. Jadi kalau sekarang PANDAWA, lima Dewan Kota Bekasi, insya Allah 2024, delapan Dewan Kota Bekasi. Jadi PAN-PAN juga, PANDAWA menuju delapan. Terus terang Pak Danang, waktu itu saya tidak diterima. Karena katanya, Ibu dari mana? Pertanyaan pertama, Ibu dari mana? Karena dari PAN, dari biru, dilihat dari atas sampai bawah. Kemudian pertanyaan kedua, nomor satu apa nomor dua? Gitu kan, karena Pilpres gitu kan. Sudah harga mati tuh Pak, waktu itu. Saya bilang, saya anggota DPR RI. Akhir tahun 2018. Nah, waktu itu saya adalah bagaimana membawa triliunan APBN yang ada di pusat itu ke Kota Bekasi dan Kota Depok. Saya punya anggaran 2 miliar untuk menghubungkan dua kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan, khususnya Marga Hayu dan Marga Jaya. Saya bilang, kalau Bapak Ibu tidak mau terima, saya bawa ke tempat yang lain. Oh, silakan Ibu kalau begitu. Biasa kan Pak, kalau mau pemilu kan. Udah curiga duluan. Alhamdulillah sudah terbangun jembatan aspirasi kader PAN yang terbangun menghubungkan Bekasi Timur, Bekasi Selatan. Menghubungkan dua kelurahan, Marga Hayu dan Marga Jaya. Dan insya Allah tujuannya panjang. Karena efek bola saljunya adalah bagaimana meningkatkan perekonomian warga yang ada di sini. Dan Alhamdulillah lanjutannya, walaupun tidak banyak, kemudian dibantu juga oleh PUPR untuk renovasi musola. Dan insya Allah saya akan perjuangkan lagi dengan posisi yang ada sekarang. Mitra kami di Komisi 6 BUMN. Insya Allah saya akan perjuangkan untuk perbaikan masjid dan MCK yang ada di sini. PAN terutama kiprahnya di Kota Bekasi bagaimana Bu? Insya Allah target PAN Kota Bekasi memenangkan keempat. Kadir-kadir Dewan Kota ada lima sekarang. Kita nanti menarap menjadi delapan. Dan DPRD Provinsi juga tetap tertahan. Puji sepuluh dengan DPR RI. Insya Allah kita bisa bertambah. Dan yang penting adalah solid. Sesuai arahan juga umum. Kerja dan tentunya bisa harus segera membentuk perlawan. Untuk mempersiapkan 2024. DPRD sudah mencanangkan delapan. Insya Allah kita bisa bertambah. Demi saat ini juga dampak anggaran pemerintah salah satunya. Kan belum turun nih Bu cairan anggaran terutama tenaga kerja kesehatan. Nah menurut Ibu menilainya seperti apa Bu? Oh kalau bicara anggaran itu sudah. Jadi sebetulnya itu memang sudah dianggarkan. Lalu dari pemerintah pusat. Maksudnya dari ini adalah Kemenkes. Itu anggaran untuk Nantes cair. Terima kasih telah menonton! Kepemimpinan wali kota Bekasi dan wakilnya. Alhamdulillah Bang Pepan dan Mas Tri bagus. Dan kita berharap tentunya semua kondusif sampai dengan 2024. Amin.